Langkah pertama untuk becoming her adalah decluttering my wardrobe, teman-teman, alias bebenah, lemari aku, baju-baju aku, aku mulai dari baju dulu. Kalau kalian belum nonton video sebelumnya, video pertama kayak introduction gitu, video kayak becoming her, biar make sense, jadi kalian tonton dulu video itu, jadi kalian bisa mengerti maksud aku apa, becoming her, dan lain sebagainya. Anyway, hari ini langkah pertama untuk becoming her adalah decluttering my wardrobe, jadi aku mulai dari baju dulu, ini aku bawa laptop karena aku ada catatan-catatan, aku nggak mau terganggu, aku nggak mau terdistraksi, I'm super-super excited, super excited to becoming her. Komen di bawah kalau kalian juga terinspirasi atau mau melakukan hal yang sama, dan kita bisa saling-saring-saring, bisa saling menginspirasi. Oke, teman-teman, aku mau liatin ini dia, apa kamar aku ya, lemari aku, jadi ini lemari aku, ada empat pintu begini, yang sana punya Mas Dan, dan yang disini punya Daku, tuh. Apakah ini sedikit atau banyak? I don't know, teman-teman, I know people who have so much more, and I hope I know people who have so much less, doesn't matter. Dan ini adalah lemari aku, inilah semuanya dari baju apapun, aku semua disini, tapi, teman-teman, aku itu banyak sekali baju-baju yang digudang, diati, kayak jaket-jaket. Dan biasanya, setiap season itu, dua kali dalam setahun ya, aku pasti ganti-ganti lemari. Jadi, yang jaket-jaket, yang berat-berat, yang untuk winter, untuk musim dingin, aku taruh di gudang, jadi ini hanya kayak summer dan spring aja, kayak gitu, autumn, summer, spring. Nanti pas musim dingin, aku keluarin yang musim dingin, dan masukin yang baju-baju tipis, kayak gitu. Anyway, so, teman-teman, are you ready? I am. Pertama-tama, aku mau keluarin semua. Biasanya nggak seberantakan ini, honestly, teman-teman, biasanya ya rapih lah. Dan ini, lihat, masih ada jaket winter juga, padahal ini udah summer. Tapi, kemarin-kemarin itu aku sibuk, dan aku kayak agak males-malesan, dan belum dibersihin, rapihin. Biasanya ya, sebulan sekali itu pasti aku rapihin, karena selalu kayak messy gitu loh, dan ini terlalu banyak juga. Ini kayak lemari itu sedikit ya, teman-teman, cuma segini doang. Tapi, kalau dikeluarin, oh, I don't know how everything can fit in here. Aku pengen, teman-teman, semuanya itu dikeluarin. Semua baju yang aku punya, ini kalau bisa. Kata si Mas Dan, babe, kamu nggak bakalan punya tempat untuk semua baju kamu dikeluarin dari gudang, dari atik. Atik itu di atas ya, teman-teman. Kayak gitu, kayak dipara kalau bahasa Sundanya. Kata dia nggak bakalan cukup tempatnya di mana. Jadi, aku udah sediakan kamar Timi. Aku udah bilang, Timi, kamu jangan tidur di kamar kamu dulu, sampai Mami selesai ini di-clutter. Jadi, inipun, aku nggak tahu akan selesai berapa lama memakar waktu. Let's see, teman-teman. Lihat, ini kenapa banyak sekali. Astagfirullah, ladim. Ini banyak sekali. Padahal cuma lemari segini ya. Belum ini yang dilipat. I just don't know. Aku butuh, ini, basket. Nah, teman-teman, sekarang kita masukin ini. Ini bener-bener aku kemarin, asal aja ini semua bersih ya. Udah dicuci, tapi aku brew-brew-brew biasanya dilipat rapih, teman-teman, biasanya ya. Anyway, today is the day untuk merapihkan semuanya. Terima kasih telah menonton! Aku mau lihat dulu apa yang aku punya. Misalnya, berapa jaket, berapa top, berapa trousers, berapa jeans, berapa everything. Lalu, aku akan pilih sebenarnya aku punya, eh, maksudnya harus punya tuh berapa gitu. Aku tuh butuh berapa. Ini untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku di-cluttering yang seperti ini, ala-ala Marie Kondo, yang semuanya dikeluarin. And I don't know how, and I just don't want to feel overwhelmed. Biasanya, kalau aku di-cluttering, paling cuman ya, liat-liat, oke ini udah nggak butuh lagi, ini nggak butuh lagi, yaudah gitu. Nggak yang dikeluarin semua dari gudang, dari apapun. So, ya, this is the best time, teman-teman. Jadi, aku mau sortir dulu sekarang, disortir dulu, ya, atasan dan lain sebagainya, kayak gitu. Ya, aloh, ya, Robby, teman-teman. Ini baru selesai yang di bed. Sekarang lanjut ini. Ini ternyata banyak banget. Padahal belum, maksudnya belum diambil yang di gudang-gudang. Bagaimana, teman-teman? Nah, pokoknya nanti, kalau misalnya nggak selesai, aku, I will take my time, oke, teman-teman. Nggak yang seharus hari ini juga selesai, gitu, nggak. Jadi mungkin nanti kalian lihat di video ini, aku mungkin ganti baju karena next day atau apa. Oke, teman-teman. So, alright. Hayo, ini dari mana baju ini semua? Sampai jumpa. Woo! Dari mana asalnya kok bisa jadi begini? Ini ada yang digantung. Karena kadang-kadang aku lagi, apa namanya, kalau habis nyuci, kan suka digantung. Jadi, ah, males ngelipat. Nah, udah langsung masukin aja ke lemari, gitu loh. Yang penting masuk. Udah nggak mau rok ini. Tiap-tiap dipakai, gitu. Aku mikirnya kan rok item butuh, tapi tiap dipakai tuh nggak pantas. Ini udah ada beberapa yang aku pikir, udah lah, itu memang udah nggak mau, gitu. Yang lainnya, aku pengen lihat aja dulu punya berapa aku ini dengan yang namanya barang-barang, gitu loh. Dulu itu, Mas Dan sendiri bajunya tuh banyak. Waktu pertama kali kita, ya, together. Tapi, sedikit demi sedikit dia lebih jarang-lebih jarang, dan sekarang itu baju dia sangat sedikit. Dia apalagi sekarang malah maunya kan menuju ke hitam putih aja. Pokoknya pengen minimal-minimal gitu. Ah, ya Allah. Ya Allah. Ini digantung ya. Oke, teman-teman. Ini dia so far ya. Aku masih nggak percaya bahwa semua ini, ya, kok bisa masuk di lemari. Lemari yang menurut aku sih kecil. Ini dia. Ini punya timisik. Tapi kan sama, ini lemari aku kayak gini. Nggak ada shelfnya gitu, cuman gantung doang sama di atas. Udah, tapi kok bisa sebuahnya ini. Anyway, aku mau ngambil yang di atas. Tuh. Ini, teman-teman. Ini dibuka, diturunin. Suka lihat nggak di film-film kalau di luar negeri. Ini diturunin, nanti aku ambil. Ini ada cucian sedikit, tapi ini punya aku cuman sedikit. Cuman kaos sama blouse aja. So, ya, teman-teman. Let's continue. Ya, balapar ya, padahal aku udah makan. Ini salah aku. Harusnya pagi-pagi ya beginian. Aku malah sore-sore. I don't know. Nih. Kalian nggak lihat ya. Diturunin begini. Keluarlah tangga. Kita naik ke loteng. Nyalain lampu. Uh, bismillahirrohmanirrohim. Oke, teman-teman. Kalian tunggu aja di sini, karena di atas, mah. Nanti kalian takut. Kasianan. Panas, teman-teman, di atas, sana. Ini jaket, coba, teman-teman, segini. Tadi aku pikir, ah, nggak usah dikeluarin jaket, karena sekarang kan nggak butuh ini. Tadi, no, 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 that's not the point. The point is, you want to take out every single thing that you have, that you own, semuanya. Mau yang dipakai, mau yang nggak dipakai, mau winter, mau sama semua harus dikeluarkan. You have to face the reality. Aku harus menghadapi semua, melihat di depan mata baju-baju semua yang aku punya. Aku mau mengibaratkan diri ini, mau pindahan. Kalau aku mau pindahan, apakah aku mau bawa semua ini bubu tutan? Bubu tutan itu kalau bahasa Sunda itu kayak, eh, gitu. Bubu tutan itu yang jelek-jelek gitu ya. Kayak perintilan istilahnya. I used to wake up without confidence Till I woke up with you right by my side I didn't think that you would show up Like you didn't turn my life up to dawn I know your love has got me high Never wanna say goodbye It's like my world's on fire Like my world's on fire This is where we're meant to be Singing to this melody Wow, teman-teman Ini dia sekarang ditambah winter stuff dari Atik Dari gudang Dari gudang Dari gudang Sebenarnya tidak begitu baik Ini semua hal saya dari kapal Wardrobe Wardrobe Dan ini dari Atik Wow, oke teman-teman Aku sudahi dulu Karena aku harus ditambahin besok Dari gudang yang di luar Jadi aku juga curious Berapa banyak lagi barang-barang yang aku punya Milik aku Di gudang sana Jadi yaudah aku lanjut besok Oke Di next day Hey teman-teman Next day Inilah dia Dan aku sekarang sudah siap-siap Mau langsung Nyari-nyari Di gudang yang di luar Ada apa aja Mudah-mudahan sehingga banyak Oke, mari-mari lihat si Timmy Lagi apa Timmy Oke teman-teman Ini Gudang Gudang rahasia Uh, teman-teman Mau lihat gak Barang-barangnya si Mas Dan Kebanyakan Lihat ini Buat wakeboard Terus ini Buat barbecue Alat-alat barbecue Ada tangga Ada pemotong rumput Macem-macem Man-teman Inilah dia Gudang aku Ada suit Ini gak begini loh Asalnya Ini si Mas Dan Asalnya aku rapiin Di tata ada box-box Kayak gitu Aku rapiin Tapi gak tau All of a sudden Si Mas Dan Lihat aku Blaming si Mas Dan aja Ini gazebo Bruk Ini gazebonya Yang lainnya Itu apa Dus Bekas TV Dus bekas printer Pokoknya Kardus-kardus Apa ini Buat olahraga dia Juga Wakeboard Segala Dialungkan Tapi memang Aku sih Gak pernah Kayak mau tau Lihat Aku nemu ini Si Timmy gak tau Ini aku mau kasih ke dia Lumayan aku udah sedikit Agak dibenahin Aku dapet baju-baju Dan kayaknya udah itu aja I think that's everything My clothing Men-teman Kalau misalnya ada lagi Next time Kalau aku pas benar-benar lagi Well I will find it again But Kayaknya udah itu aja Ini ada Tinggal aku bawa semua kesana Dan aku nemu Ini Bukan nemu Ini Sleeping bag Dan katanya si Mas Dan Kita mau pergi Camping Men-teman Jadi stay tune ya Gak tau jadi apa enggak Ini baru rencana Kata dia Mau gak camping Aku bilang Aku belum pernah sih Camping disini ya Kemana gitu So yeah It would be nice It's not something I love camping To be honest Aku gak suka Kayak kumpang camping Tapi Why not Kalau si Timmy suka Dan You know excited Aku ikut aja Terus Itu tendanya Jadi kalau misalnya Kita jadi camping Udah ada sleeping bag Udah ada tenda Good to go Good to go Tim 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 Yay That's where I was Hello You happy Darling It's so hot here Come please play here Anak mama Anteng Main tuh Mami dapet Mainan Jadi asa mainan Baru Dapet dari gudang Oh oke Alhamdulillah Gak terlalu banyak Segini Jadi kita langsung aja Bongkar And I cannot wait To finish Everything Ini Gantungan ini Kemarin Nyangeyeng Karena Kata aku Kenapa ini Nyangeyeng Kata si Mas Ini bukan Didesain Untuk berat Jadi Cuman Flim si plastik Jadi aku Angkatin Sekarang semua Numpuk disini Mana ini yang Mau dibuka Ini dia Oh ini Ini tuh pusaka Teman-teman ya Dikasih dari Mertua Dari nenek kakenya Si Mas Jadi bikin Sendiri Ayyay Bikin sendiri Ini Memakan waktu Yang sangat-sangat lama Dan ini tuh Taplak meja Jadi aku Abadikan Abadi Oh I was looking for this Teman-teman aku Nyari baju ini Karena Ini kalau ada acara Indonesia kan Ini dari Teman-teman juga Thank you Ini pertama kali Yang Pertama kali Meet and greet So Alhamdulillah Masih diabadikan ya Kyo poiki Baju juga Ini dress Coba ini dress Udah ada berapa banyak Oh Ini dress Waktu aku Party Tunanan Engagement Party Udah gak cukup ini Gak bakal cukup sama sekali Ini bukan XS lagi Ini mah Size Zero Atau apalah Pokoknya Kecil sekali Aku pernah Kurus Ini apa Oh Jacket Denim Ya Allah Ya Allah Ya Rabbi Ya Allah Ya Rabbi Lihat Baju yang gak ada perutnya Oh iya ini Skirt aku Ini tuh Kayak gini Dress 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 Banyak Nah ini yang birunya Kemarin aku pake Tapi ini yang ijonya Aku ini udah gak mau Jadi aku taro langsung Disitu aja Baju Oh baju tidur Sexy flexing Kameja Oke Ini Hawaiian Hawaiian Ayo teh Konsentrasi teh Ini pusaka juga Teman-teman Ini butuh Ini aku Oke Wow Look Summer stuff Apalagi Udah segitu doang Oh ini Oh ini ya Tas Ini tuh tas Tapi kayak Newspaper Atau Ya kayak Koran ya Tapi ini sebenarnya tas Ini dikasih bos aku dulu Lagi kerja Dia Dia Apa temannya Apa dia kayaknya Dia dan temannya Ngedesain Handbag Kayak gini So ya Jadi kita tuh keliatan Kayak Bawa Koran Padahal tas So I have to keep that Oke Oke teman-teman Mari kita mulai Men Sortir Semua ini Oke Oke teman-teman Help me Wam Cascoten Tengah 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 oh my god teman-teman ini akhirnya sebagian aku coba terus akhirnya aku pikir oh this is nice you know I remember when I buy this tapi ini udah lama banget oh nggak pernah dipakai so this is maybe ada beberapa maybe file teman-teman jaket merah ada dua tapi yang satu panjang yang satu pendek you know what I mean teman-teman jadi aku pun bingung ini udah lama enggak aku belum aku pakai eh apa namanya ini jaket kayak gini ya coat but it's nice you know and it's still really really good di berbagai warna ini beltnya apalagi Oke udah dapet segini ini yang for sure ini kecariti manteman oke aku tuh suka banget sama ini tapi ini sering banget aku pakai gitu kayak udah boring banget ya I really really like it ini aku mau kasih I like this yang ini anak-anak yang suka teman-teman setiap aku pakai ini kayaknya si Andre nih si Andre sama si Maxi kayak oh mom this is so nice apa kayak teddy bear coat gitu tapi ini banyak banget aku coat ini coat itu kayaknya enggak deh udah ini kita tawarin ke orang ini jaket pusaka udah lama banget saya ini kecil tapi nggak papa udah udah agak kecil karena ini dulu sekali ini sebenarnya ini di dibeliin sama bapaknya si Maxi sih tapi you know it's okay karena masih bagus dan aku butuh gitu kadang untuk evening kalau winter kan evening coat gitu ini tuh bagus let dari kayak gini bahannya jadi kayak mewah gitu jadi sayang Oh wow hello aku lupa dengan jaket ini kalau ini mah butuh wah banyak sekali ya oke ini enggak butuh disini itu juga enggak butuh all right I think I am so far so good sementara ini donasi ini cariti itu cariti itu mau dikasih orang ini ini bukan aku belum diangkat itu yang baju-baju itu terus ini juga dua kantong mau ditawarin ke temen dan saudara tapi belum selesai teman-teman lihat semua kemarin sisanya baju aku gantung itu aku ke sini masukin tuh cuman itu doang soalnya kan yang ini nyangnya yang hampir jatuh roboh gitu selamat menikmati all right teman-teman ini aku coba-coba ya aku lupa ada baju ini terus aku cobain ini kata mas dan good itu kipit jadi aku mau simpan lihat ini masih baru loh belum dibuka ininya ada beberapa baju yang baru ternyata anyway aku mau lanjut besok karena ini udah telat dan aku juga udah kayak liur ya bukan capek tapi kayak banyak ini tapi Alhamdulillah I make so much progress teman-teman let's see let's see lihatlah teman-teman ini semua yang aku enggak mau terus yang ini yang aku akan simpan dan juga ini tapi masih ada di lemari sini besok aja oke besok pokoknya harus selesai dan aku akan taruh-taruhin back in my cupboard ini kaca sampai dibawa ke sini sambil mencoba-coba manteman coba mencoba dadah dadah manteman manteman ini day 3 alias the last day hari terakhir aku kasih kasih diri aku waktu untuk membereskan semua ini ini dia semua baju yang aku punya sama ada beberapa obviously yang di laundry yang lagi dicuci tapi itu enggak papa karena berarti itu aku pakai ini perdresan nah ini yang aku tidak mau lagi satu duk satu dua tiga empat lima enam tujuh tujuh kantong karena ini tuh tuh dibawahnya ada kayak gitu itu dibawahnya juga ada ya kan jadi tujuh kantong teman-teman dan ternyata masih banyak juga ini ya perdresan blouse kayak gitu jaket dan sekarang waktunya untuk masuk masukin ke lemari aku Bismillahirrahmanirrahim tadaaaah lemari aku kosong oh my God so nice mulai ya kita mulai-mulai let's go Nah Hey I wish you could see yourself you sitting there on my chair I'm staring at you you don't even notice Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!